bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk lagi pada mata kuliah metode penelitian dan kali ini kita akan bapak akan mengulas tentang penyusunan latar belakang penelitian rumusan masalah tujuan manfaat dan hipotesis penelitian ini materi kuliah ini penting untuk bagaimana memperkuat kalian sebelum menyusun sebuah proposal penelitian yang baik dan benar nah pokok bahasan kali ini akan mengulas yang pertama penyusunan latar belakang penelitian penyusunan tujuan penelitian kemudian bagaimana manfaat penelitian dan bagaimana menyusun sebuah hipotesis penelitian dan manfaat hipotesis penelitian serta apa yang menjadi rujukan untuk menyusun sebuah hipotesis penelitian selain itu juga bapak sedikit mengulas tentang hipotesis statistik latar belakang itu adalah isi pokok yang memuat rasionalisasi masalah yang akan kita teliti dan rasionalisasi ini dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan rasionalisasi analis situasi atau empiris dan analisis teori ini yang kemudian memperkuat kita untuk menyusun sebuah latar belakang penelitian sehingga benar-benar latar belakang penelitian kita itu tidak salah-salahan tapi benar-benar pendekatannya berdasarkan temuan empiris dan landasan teoritis nah aspek pemikiran teoritis itu menjelaskan jawaban keinginan tahun peneliti atau suatu persoalan yang tentunya dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain sementara aspek empirik itu menggambarkan potret atau profil suatu wilayah kalau anda aspek pemikiran teoritis mengungkapkan konsep yakni rencana yang dituangkan dalam kertas dan rancangan penelitian lainnya dan analis empirisnya itu menggambarkan keadaan objek kesaran analis teoritis mengungkapkan dugaan tersebut pada suatu tujuan tertentu sementara empiris itu menggambarkan potensi keunggulan lokasi penelitian analis teoritis mengemukakan argumentasi penting dan hal-hal yang menurunkan penelitian dilakukan dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sementara analis situasi atau empiris itu menggambarkan lingkungan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti itulah dua aspek yang mendukung latar belakang penelitian nah pertimbangan dalam perumusan masalah adalah yang pertama keaslian ide tentunya keaslian ide bisa didapati setelah kita melakukan kajian-kajian teoritis sebelumnya oleh perbandingan-perbandingan penelitian dalam bentuk jurnal dan hasil-hasil penelitian lainnya kemudian merupakan hal yang penting untuk diteliti level atau tingkat kesulitan dalam kedalaman masalah yang akan diteliti dan dapat dipecahkan tentunya pertimbangannya rumusan masalah harus bisa dipecahkan melalui sebuah riset kemudian menarik untuk diteliti misalkan covid-19 tentunya itu menarik untuk kita teliti disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian kita tentunya kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita teliti dengan kemampuan kita misalkan tentunya orang biologi tentunya harus melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya bidang biologi tidak boleh melakukan penelitian bidang ekonomi hukum dan sebagainya relevan dan mempunyai keterkaitan dengan masa kini dan sesuaikan dengan bidang keilmuan dari seorang peneliti dan biasanya rumusan masalah diungkapkan dalam bentuk pertanyaan ini adalah pertimbangan sembilan pertimbangan rumusan masalah yang akan kita lakukan terutama yang paling penting adalah keaslian ide dan sesuai didukung dengan konsep-konsep teoritis dan analis empiris yang sebelumnya sudah kita lakukan selanjutnya adalah kriteria masalah yang baik dapat dipecahkan dengan penelitian empiris atau masuk akal tentunya masalah yang penelitian yang baik adalah yang logis dari pandangan umum hal itu merupakan masalah yang kritis dan mendesak untuk dipecahkan dan menarik atau sedang fokus perhatian masyarakat misalkan tentang covid-19 kita bisa mengungkapkan sesuatu atau kita bisa mengungkap atau bisa menemukan vaksin dari kajian-kajian riset yang kita lakukan memiliki nilai teoritik dan praktik dalam arti memiliki manfaat yang luas dan berlaku dalam waktu yang lama dan bisa dijeneralkan dari hasil penelitian kita walaupun penelitian kita itu spesifik pada lokasi tertentu dan tentunya kriteria masalah yang baik adalah memuaskan perhatian serta keingin tahuan seorang peneliti akan hal-hal baru dengan demikian maka dia bisa membuat suatu inovasi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang nah kemudian meletakkan dasar untuk memacakan beberapa penelitian sebelumnya atau dasar untuk penelitian lanjutan biasanya penelitian masalah penelitian itu berbasis untuk menemukan penelitian yang baru menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya kemudian menyediakan sesuatu yang bermanfaat atau bernilai praktis bisa juga bermanfaat dalam hal teoritis kemudian mempunyai batasan-batasan yang jelas tidak ngambang dapat dihipotesiskan atau dapat disimpulkan sementara karena penelitiannya logis dan berdasarkan pada kajian-kajian riset sebelumnya kemudian memiliki sumber data yang jelas seandainya akan diteliti ulang dan seandainya dianalisis dapat digunakan teknik analisis yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian seperti itu dan selanjutnya juga pertimbangan dari arah masalah objektifitas khususnya berkaitan dengan sumbangsi terhadap pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan atau bidang seorang peneliti dengan dasar teori penelitiannya dan bisa memecahkan teori bisa mengembangkan teori dan bisa memecahkan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat atau bermanfaat praktis dan yang terakhir adalah pertimbangan kelayakan dan kesesuaian terhadap calon peneliti mencakup biaya yang dibutuhkan jangan sampai biayanya terlalu besar waktu-waktu yang digunakan juga tentunya harus diestimasi dengan baik bekal kemampuan teoritis yang dimiliki oleh seorang calon peneliti dan yang paling penting adalah penguasaan metode karena rumusan yang baik adalah jika sudah menguasai metode untuk bagaimana memecahkan masalah dari serangkaian penelitian yang kita lakukan tanpa penguasaan metode yang baik maka tentunya penelitian juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik nah kesalahan dalam perumusan masalah biasanya peneliti berusaha untuk mengumpulkan data tanpa merencanakan dengan matang dengan harapan sesuatu yang pasti akan timbul dari analisis kemudian menggunakan data yang sudah dikumpulkan atau sudah ada lalu mencari masalah yang kira-kira cocok dengan data yang ada itu keliru karena perumusan masalah tentunya sudah ditetapkan sebelum melakukan penelitian bukan setelah melakukan penelitian kemudian merumuskan tujuan secara mengambang atau terlalu umum sehingga tidak bisa dipecahkan dan tidak fokus melaksanakan penelitian tanpa mengadakan kajian kepustakaan ini yang keliru setiap merumuskan masalah tentunya basisnya adalah kajian kepustakaan dan penelitian-penelitian terdahulu yang bisa memperkuat penelitian yang akan kita lakukan dan melaksanakan penelitian tanpa landasan teori yang mapan untuk memberikan kesempatan membandingkan hasilnya nah itulah kenapa dalam suatu persoalan penelitian itu harus didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya untuk membandingkan dan memperkuat apa yang kita temukan nantinya nah kita ke tujuan penelitian tujuan penelitian adalah memformulasikan apa yang ingin diketahui atau ditentukan dalam melaksanakan penelitian dan dapat dinyatakan secara spesifik apa yang akan dilakukan sehingga akan jelas apa yang akan dihasilkan dalam penelitian yang akan kita lakukan jika tujuan telah dirumuskan dengan baik maka akan sangat mudah bagi pembaca bukan saja untuk mengetahui apa yang akan dicapai oleh peneliti tetapi juga mengetahui apakah tujuan penelitian sudah tercapai ataukah belum nah ini nanti bisa dibuktikan di hasil penelitian yang kita dapatkan karena kesimpulan adalah merupakan jawaban dari tujuan yang sudah kita rumuskan nah tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan hendak akan kita capai tujuan penelitian dikembangkan secara deklaratif yaitu menggunakan kalimat pernyataan ringkas yang jelas tentang apa yang dilaksanakan dalam penelitian yang akan kita lakukan dan tujuan penelitian umumnya lebih ditekankan pada tujuan praktis meskipun demikian tujuan dalam hal pengembangan teori untuk menambah kesana ilmu pengetahuan itu juga penting karena antara tujuan praktis dan tujuan pengembangan teoritis menambah kesana pengetahuan itu sama-sama penting justru dari menambah kesana pengetahuan dan menambah tujuan teoritis itu akan bisa berkembang jika hasil penelitian kita bisa dimanfaatkan oleh peneliti lainnya atau oleh kita sendiri untuk kemudian melaksanakan penelitian yang selanjutnya untuk menghasilkan manfaat praktis pernyataan tujuan penelitian itu biasanya dalam bentuk kalimat kerja misalkan untuk menguji untuk mengidentifikasi untuk membandingkan untuk membuktikan untuk melihat pengaruh dan sebagainya itu biasanya dalam bentuk kalimat pernyataan sementara kalimat tanya itu biasanya adalah dalam merumuskan masalah jadi rumusan masalah adalah kalimat tanya sementara tujuan adalah kalimat pernyataan selanjutnya tujuan penelitian dan rumusan masalah ini sebenarnya punya hubungan tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan permasalahan dimana perumusan tujuan harus berpodoban kepada rumusan masalah yang sebelumnya sudah kita tetapkan jika tujuan penelitian tidak dirumuskan dengan baik maka penelitian akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan apa yang dikerjakan dalam penelitiannya nanti tujuan penelitian yang akan melenceng dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan tentunya dapat menyesatkan orang yang merencanakan dan melakukan penelitian nah rumusan masalah dan tujuan penelitian itu dapat berbentuk deskriptif komparatif atau perbandingan asosiatif atau hubungan dan sebab akibat atau kausalitas jadi antara tujuan dan rumusan masalah itu seiring sejalan tidak mungkin kita membuat tujuan yang tidak sama dengan rumusan masalah yang sudah kita rumuskan sebelumnya karena saling keterkaitan nah contoh penyusuran tujuan yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengidentifikasi kepada tangga serpoda pada habitat padang lamun berarti ini tujuannya deskriptif kemudian kalau bersifat komparatif atau membandingkan itu untuk membandingkan kepada tangga serpoda pada habitat lamun dengan kerapatan vegetasi lamun yang berbeda kalau melihat hubungan atau kerapatan kausalitas atau sebuah bakibat adalah untuk menguji pengaruh kerapatan vegetasi lamun terhadap kepadatan gastropoda bagaimana apakah kepadatan gastropoda apakah kerapatan vegetasi lamun dia mendukung kepadatan gastropoda ataukah sebaliknya dan apakah ada hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gastropoda jika ada hubungan-hubungannya apakah positif atau negatif positif jika kerapatan vegetasi lamun semakin meningkat maka kepadatan gasropoda juga semakin meningkat begitu juga sebaliknya jika hubungannya adalah hubungan negatif antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gasropoda ini adalah keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian misalkan kita meneliti tentang asyiasi gasropoda pada habitat padang lamun maka rumusan yang pertama yang sifatnya deklaratif adalah bagaimana kepadatan gasropoda pada ekosistem padang lamun tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kepadatan gasropoda pada ekosistem padang lamun jika rumusan masalah adalah komparatif apakah ada perbedaan kepadatan gasropoda pada vegetasi lamun dengan kerapatan yang berbeda maka tujuannya adalah untuk membandingkan kepadatan gasropoda pada habitat padang lamun dengan kerapatan vegetasi yang berbeda jika rumusan masalahnya adalah asyiasi apakah terdapat hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gasropoda Maka tujuannya adalah untuk membuktikan hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gastropoda Dan jika kausalitas rumusan masalahnya apakah terapet pengaruh kerapatan vegetasi lamun terhadap kepadatan gastropoda Maka tujuannya harus sama yaitu untuk menguji pengaruh kerapatan vegetasi lamun terhadap kepadatan gastropoda Apakah dengan meningkatnya kerapatan vegetasi lamun juga meningkatkan kepadatan gastropoda Apakah dengan vegetasi lamun semakin rapat justru mendukung gastropoda yang juga semakin padat Ataukah sebaliknya Nah sehingga inilah yang menunjukkan bahwa antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu saling terkait Tidak mungkin kita merumuskan deskriptif tapi tujuannya adalah komparatif Atau tidak mungkin kita merumuskan masalah itu yang sifatnya asosiatif untuk menghubungkan Tapi justru tujuan penelitiannya adalah untuk membandingkan Nah ini tentunya kalian harus memahaminya Antara tujuan dan rumusan masalah itu dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan Dan saling mendukung Tidak boleh salah atau tidak boleh berbeda Nah manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis Biasanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan Biasanya hasil penelitian dapat dikembangkan untuk pengembangan konsep-konsep atau teori-teori Atau bahkan dari hasil teori itu bisa dijadikan penelitian lanjutan untuk menghasilkan manfaat praktis Nah manfaat praktis biasanya bisa dimanfaatkan langsung oleh pemerintah Oleh praktisi maupun oleh masyarakat Jadi tergantung apa yang akan kita lakukan Antara manfaat teoritis dan manfaat praktis itu sama-sama penting Merupakan manfaat dari penelitian Nah hipotesis penelitian didefinisikan sebagai sebuah proposisi atau dalit Kondisi atau prinsip yang diduga yang mungkin tidak benar-benar bisa diyakini karena perlu pembuktian Karena ini adalah kesimpulan sementara Untuk menarik suatu konsekuensi logis dengan diaplikasikan suatu metode untuk menguji kesesuaian terhadap fakta Hipotesis merupakan pernyataan sementara atau kesimpulan sementara Tentang sesuatu hal dimana kebenarnya belum diketahui dan perlu diuji melalui serangkaian riset Nah hipotesis dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan memperkirakan hubungan antara dua variabel Misalkan hubungan antara vegetasi lamun dengan gastropoda Kita berhipotesis bahwa hubungannya erat positif maka kita akan buktikan apakah benar-benar erat positif atau tidak Nah hipotesis dan teori, jadi sebelum kita menyusun hipotesis maka kita harus banyak mempelajari landasan-landasan teoritis yang terkait dengan hipotesis yang akan kita bangun Misalkan gastropoda dengan lamun Kita bisa berhipotesis bahwa ada hubungan positif antara kepadatan vegetasi lamun Kerapatan vegetasi lamun dengan kepadatan gastropoda berarti kita sudah harus banyak membaca tentang asosiasi gastropoda di ekosistem padang lamun Kita juga sudah bisa membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya bagaimana hubungan antara kerapatan vegetasi lamun dengan gastropoda Nah itulah yang akan kemudian kita hipotesiskan dan dari hipotesis itu kita akan mengumpulkan data untuk menguji apakah hipotesis itu benar atau tidak di penelitian yang akan kita lakukan Nah kriteria penelitian hipotesis itu deklaratif, hipotesis adalah sebuah kalimat pernyataan bukan kalimat tanya Biasanya dalam bentuk kalimat positif atau aktif, kalimat itu berisi pernyataan berhubungan seluruh variable Misalkan hubungan antara gastropoda dengan vegetasi lamun Spesifik hipotesis itu tidak merupakan pernyataan yang ngambang, yang terlalu luas Hipotesis itu harus terarah dan terukur dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan Terukur, hipotesis itu menyatakan variable penelitian dalam bentuk yang dapat diukur Sebab itu variable yang dituliskan dalam hipotesis merupakan variable yang terukur Yang bisa dilakukan dengan melalui penelitian dan menggunakan metode-metode yang sesuai Kemudian teruji hipotesis itu berkaitan dengan kata-kata yang diuji secara statistik Misalkan kita ingin melihat hubungan berarti kita bisa menguji secara korelasi Kita mau membandingkan berarti uji T, kita mau melihat pengaruh berarti regresi Manfaat hipotesis bisa menjelaskan masalah penelitian Bisa menjelaskan variable-variable yang akan kita uji Apakah vegetasi lamun berhubungan erat dengan kepadatan gastropoda atau seperti apa Pedoman untuk memilih metode analisa data Misalkan kita mau menguji hipotesisnya adalah terdapat hubungan positif antara gastropoda dengan kepadatan gastropoda dengan kerapatan vegetasi lamun Maka metode analisa data yang akan kita lakukan adalah analisis korelasi Begitu juga kalau kita membandingkan berarti analisa uji T dan uji Z dan sebagainya Kemudian dasar untuk membuat kesimpulan Jadi karena hipotesis adalah kesimpulan sementara Maka itu adalah dasar kita untuk membuktikan Apakah kesimpulan sementara yang sudah kita lakukan dalam hipotesis itu benar adakah atau memang bisa jadi berbeda Tinggal bagaimana perbedaannya kita bisa cari tahu melalui serangkaian pembahasan Nah dasar merumuskan hipotesis berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada Berdasarkan penelitian terdahulu Berdasarkan penelitian pendahuluan Jika ternyata tidak ada teori-teori atau penelitian terdahulu yang mendukung Maka kita bisa melakukan penelitian pendahuluan Untuk kemudian kita bisa berhipotesis dari penelitian pendahuluan yang kita hasilkan Kemudian tentunya berdasarkan akal sehat Artinya bahwa hipotesis itu logis Berdasarkan teori-teori yang sudah ada Baik dalam bentuk buku referensi maupun jurnal hasil penelitian Yang merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu Baik yang pernah kita lakukan maupun yang pernah dilakukan oleh orang lain Sehingga kita bisa berhipotesis atau menyimpulkan sementara Yang tentunya logis Dan bisa diuji kemudian Nah ada juga hipotesis statistik Misalkan hipotesis 0 Jika tidak terdapat hubungan antara kerapatan vegetasi laman dengan kelimpahan gastropoda Kalau kita uji secara statistik Misalkan kita lihat T-tabelnya Kemudian terdapat hubungan antara kerapatan vegetasi laman dengan kepadatan gastropoda Ini juga ada kriterianya Nilai Misalkan T-hitung T-tabel dan sebagainya Itu adalah uji hipotesis statistik untuk sekadar standar Untuk melihat apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh Berbeda atau tidak berbeda dan sebagainya Kemudian kesalahan dalam pengujian hipotesis Biasanya desain penelitian dipilih tidak tepat Tidak mendukung hipotesis Prosedur dan teknis sampling juga salah Misalkan desain penelitian kita memelihat perbandingan Gastropoda pada habitat lamun yang jarang dengan yang padat Justru kita tidak melakukan itu Tapi kita hanya melakukan di satu karakteristik lamun yang padat Misalkan berarti Tujuan penelitian kita untuk membandingkan itu tidak tercapai Kemudian metode pengumpulan data tidak akurat Kita dalam mengumpulkan data lamun dan gastropoda Itu menggunakan metode pengumpulan data yang tidak sesuai dan tidak akurat Itu tentunya akan tidak bisa pengujian hipotisnya akhirnya akan salah Kemudian analisa data yang salah kadang Kita mau membandingkan tapi ternyata kita mau lihat hubungan Itu tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang kita bangun Atau hipotisi yang kita bangun Mungkin itu yang bisa Bapak berikan Sekian dan terima kasih Bapak akhiri Semoga perkulian hari ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu pada materi perkulian berikutnya Sampai bertemu pada materi perkulian berikutnya